Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Tendemy Growth Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama Karena yang lebih baik Grow, grow, grow Nah teman-teman Sekarang kita ada di edisi Sharing-sharing berita Namanya Peter alias berita terkini Oh iya Untuk teman-teman yang belum Pembahasan sebelumnya Ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya Agar pembahasannya Bisa berkesanamungan Linknya sudah saya cantumkan Di box deskripsi ya Teman-teman Berikut saya akan menyajikan Rengkasan 5 berita top dunia Yang terjadi di pekan terakhir Bulan September 2022 Berita pertama adalah berita tentang Mie sedap dari Indonesia Yang ditarik Hong Kong Teman-teman Hong Kong melarang peredaran mie instan asal Indonesia Yaitu mie sedap Produk mie sedap Ditarik peredarannya dari supermarket Dilansir dari The Standard Penarikan itu karena Pusat keamanan pangan Menemukan kemungkinan Adanya ethylene oksida Pestisida yang dilarang oleh Uni Eropa Pestisida jenis ini dapat menyebabkan kanker Mie sedap yang dihentikan penjualannya adalah jenis Korean Spicy Chicken Flavor Fried Noodle Dengan tanggal batas waktu Kadaluarsa 19 Mei 2023 Produk itu dibuat di Indonesia Dan diimpor oleh Park & Shop Ethylene oksida telah diklasifikasi sebagai kelompok satu oleh Badan Internasional untuk Penelitian Kanker Artinya Bahan kimia tersebut bersifat Karsinogenik bagi manusia Paparan dapat menyebabkan sakit kepala Mual Diare Kesulitan bernafas Dan masalah lainnya Dalam jangka panjang Paparan pesticida jenis itu Dapat menyebabkan kanker pada manusia Berita kedua adalah Berita tentang krisis ekonomi parah di Inggris Teman-teman Anak-anak sekolah di Inggris Dilaporkan menderita kekurangan makanan Di tengah krisis biaya hidup di negara tersebut Beberapa dari mereka Bahkan disebut bersembunyi di taman bermain Karena mereka tidak mampu membeli makan siang Akibat krisis ekonomi Inggris Seperti dikutip Tribun The Express Badan amal Safe in Schools Sudah menyusun laporan Dan laporan itu akan diterbitkan Pada bulan depan Kelompok Safe in School Fokus pada kampanye makan sehat Dan pelatihan koki Untuk bekerja di dapur sekolah Inti dari krisis kemiskinan pangan di sekolah Adalah dua masalah Pertama Anggaran sekolah Yang mengalami tekanan Karena biaya energi yang meningkat Kedua Kelayakan untuk mendapatkan makanan sekolah gratis Semua anak sekolah di Inggris Berhak atas makanan sekolah gratis Dari penerimaan Hingga tahun kedua Akan tetapi sejauh ini Hanya anak-anak yang orang tuanya Berpenghasilan kurang dari 7.400 monsterling setahun Yang memenuhi syarat Berita ketiga adalah Berita tentang Putin Yang diprediksi segera umumkan Aneksasi Teman-teman Aneksasi Rusia terhadap Empat wilayah Ukraina Semakin dekat setelah pada Rabu 28 September 2022 Para pemimpin pro-Moskow Di daerah tersebut Secara resmi Minta Presiden Vladimir Putin Untuk menjadikannya Sebagai bagian Dari wilayah Rusia Putin diproyeksikan Akan mengumumkan Pencaplokan tersebut Dalam pidatonya Beberapa hari mendatang Wilayah Ukraina Yang diduduki Rusia Yaitu Donetsk Luhansk Zaporizia Dan Kherson Menyetujui Proposal Untuk menjadi Bagian dari Rusia Referendum dilakukan Selama Empat hari Sampai selasa 27 September 2022 Total wilayah tersebut Sekitar 15% Dari Teritorial Ukraina Presiden Presiden Ukraina Vladimir Zelensky Berusaha Menggalang Dukungan Internasional Terhadap Kemungkinan Hanexasi Rusia Ia melakukan Serangkaian Pembicaraan Dengan para Pemimpin asing Termasuk Inggris Kanada Jerman Dan Turki Berita keempat Berita keempat adalah Berita tentang Insiden Di Nord Stream Teman-teman Uni Eropa Meningkatkan Keamanan Infrastruktur Energi Blok Itu Sebagai Tanggapan Atas Tindakan Sabotase Pada Jaringan Pipa Gas Bawah Air Laut Rusia Nord Stream Pada Rabu 28 September 2022 Tindakan Ini Juga Merangkap Peringatan Bahwa Uni Eropa Bersatu Dan Akan Memberi Tanggapan Keras Jika Ada Lebih Banyak Serangan Denmark Dan Sweden Pada Selasa 27 September 2022 Mengatakan Kebocoran Besar Pada Dua Jalur Pipa Nord Stream Di Laut Baltik Disebabkan Oleh Tindakan Sabotase Yang Disengaja Yang Dilakukan Di Masing-masing Zona Ekonomi Eksklusif Kedua Negara Berita Kelima Berita Berita Tentang Mike Pompeo Yang Memberi Saran Amerika Soal China Teman-teman Pantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo Menyarankan Agar Amerika Serikat Mengabaikan Paradigma Lawas Terkait Hubungannya Dengan Beijing Jika Ingin Mencegah Presiden China Xi Jinping Mencapai Mimpi Negaranya Hal itu Disampaikan Pompeo Dalam Global Business Forum Di Kaohsiung Pada Selasa 27 September 2022 Pompeo Mengkritik Pemerintahan Joe Biden Karena Dianggap Karut-marut Dan Membingungkan Terkait Sikap Amerika Serikat Atas Serangan China Ke Taiwan Menurut Pompeo Washington Harus Mau Menerima Beijing Dengan Istilah Kebebasan Yang Dianutnya Dia Pun Menyebut Amerika Serikat Dan Sekutu-sekutunya Adalah Musuh Yang Represif Dengan China Sementara Itu China Menesak Amerika Serikat Agar Mengubah Perlakunya Jika Kedua Negara Ingin Kompak Di Panggung Dunia Nah teman-teman Sampai disini dulu Pembahasan secara singkat Dan sederhana Tentang 5 Berita Top Dunia Di edisi Better Alias Berita Terkini Oh iya Untuk teman-teman Yang mau sharing Pengetahuan Dan Berkomentar Sementara Isu ini Boleh langsung Tulis di kolom Yang tersedia Jangan lupa Juga Untuk Tetap Disclaimer On Pelajari Dengan betul Sebelum terjun Ke hal-hal Yang tidak Kita ketahui Satu lagi Teman-teman Jangan lupa Dukung terus Buku-buku Antologi saya Sudah bisa Dipesan Loh Bagi yang Berminat Bisa tulis Pesan Di kolom Komentar Atau DM saya Di Instagram At Dona Marienda Jangan lupa Juga Untuk Follow akun Saya Di Tip-tip TV Sampai Jumpa Lagi Tidak 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 Tidak